Kemenangan di detik terakhir pertandingan tadi memastikan Perbanas bergabung dengan 3 kampus lain yang telah lebih dulu lolos ke Prima Greater Jakarta Conference Playoff. Perbanas, UPH, UEU, dan UNSADA memang telah pasti lolos ke Grand Final 5 karena Greater Jakarta Conference memiliki kuota 4 tiket ke Grand Final 5. Tapi keempat tim ini pasti akan bersaing ketat agar bisa mendapat status juara Greater Jakarta Conference. Empat tim yang akan tampil di Prima Greater Jakarta Conference Playoff telah memastikan tiket lolos ke Grand Final 5 Februari mendatang. Tapi keempat tim itu pasti akan tetap berjuang sekeras mungkin agar menjadi juara Greater Jakarta Conference. Dua pertandingan yang akan berlangsung di Prima Greater Jakarta Conference Playoff adalah Universitas Esa Unggul versus Universitas Dharma Persada dan Universitas Pelita Harapan melawan Perbanas Institut. Uniknya, empat tim yang akan bertanding di Prima Greater Jakarta Conference Playoff adalah tim-tim yang persis sama dengan tahun lalu. Pada edisi tahun lalu, UPH keluar sebagai juara GJC. Musim ini, UPH masih menjadi favorit untuk menjuari GJC dengan materi pemain mereka yang komplit. The Eagles yang juga finalis 5 tahun lalu memiliki rekor sempurna musim ini dengan belum pernah kalah. Ini tentu membuat mereka pantas dijadikan favorit untuk Prima Greater Jakarta Conference Playoff. Tapi tentu Perbanas akan mencoba tampil yang terbaik untuk menghentikan mereka. Bila Perbanas tertampil sebaik penampilan mereka di kuartal 4 pertandingan kursus P1 jauh, bisa saja Perbanas mengalahkan UPH dan maju ke final GJC. Sementara itu, partai UEU melawan UNSADA juga akan menarik untuk disimak. Partai ini akan ditentukan oleh matchup di posisi forward antara dua pencetak skor terbanyak bagi masing-masing tim, yaitu Suhandi dari UEU dan Yeremia Bernhard dari UNSADA. Keduanya adalah pemain yang pandai melakukan drive maupun jump shot untuk mencetak angka. Ketatnya persaingan keempat tim ini tentu akan menjadi tontonannya sangat menarik pada akhir bulan Januari nanti.